Pusaka Pedang Embun Jilid 5 Si pemuda gondrong yang mengikuti jejaksin Piao Ngokun CS, menampak ketiga orang itu sudah melesat masuk melompati tembok. Kelenteng, ia segera melesat naik ke atas pohon gotong yang tumbuh di sudut kanan pekarangan. Semua kejadian di dalam halaman kelenteng itu, tewasnya dua padri kecil berturut-turut disusul oleh kematian tujuh orang Hwasio disaksikan dengan jelas. Menampak di pekarangan kelenteng menggeletak beberapa mayat. Menampak kedua mayat padri kecil tewas berlumuran darah. Dengan mendadak, tapi pasti timbul suatu perasaan yang mendorong-dorong dirinya untuk tidak tinggal diam. Meskipun semua kejadian itu tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Lebih-lebih bentuk tubuh serta kera berpakaian Hwasio ini, sama dengan orang-orang yang pernah melukai dirinya di kota sia-osia. Tapi bisikan hati nuraninya si pemuda, perbuatan ketiga orang itu bertentangan dengan apa yang dirasakan dalam sanubarinya. Dengan dorongan bisikan hati nurani, si pemuda melompat turun dengan kecepatan luar biasa, menyelamatkan Swatlo Hwasiang dari tangan maut si malaikat Piausin Piaulokun dan kawan-kawan. Kumaotwo. Melompati tembok kelenteng Liongong Biyo, dengan menenteng tubuh Swatlo Hwasiang, si pemuda berlarian ke arah utara, memasuki rimba, meninggalkan kelenteng. Berlarian sejauh duali, ia menghentikan langkahnya, melepaskan tubuh Swatlo Hwasiang. Swatlo Hwasiang merasakan dirinya tiba-tiba di bawah terbang melompati tembok kelenteng, ia mengetahui kalau dirinya sudah ditolong oleh orang gaib. Inkong, ucapan Swatlo Hwasiang tertahan, matanya terbelalak memancarkan sinar keheran-heranan, dihadapannya berdiri seorang pemuda berambut gondrong berpakaian hitam. Ia seperti tidak percaya akan penglihatan matanya sendiri, apakah pemuda seperti orang hutan ini yang telah menolong dirinya dari kematian. Ia perhatikan keadaan sekitar rimba itu, ternyata di sana tak ada orang lain kecuali ia dengan si anak gondrong. Dengan perasaan heran Swatlo Hwasiang berkata, apakah kau yang telah menolong diriku? Si pemuda mendengar pertanyaan itu, hanya menatap wajah ketua Hwasiang itu dengan tatapan metu berkilatan, kemudian meredup gelap, segelap awan mendung di langit. Benak si pemuda dipenuhi perasaan-perasaan yang membuat sinar matanya redup wajahnya pucat pasi, tampak sedih dan pilu. Selama ia bergelandangan di dunia bebas, mengikuti gejolak naluri jiwanya untuk bercampur gaul dengan kehidupan manusia, selama itu pula ia tidak mengerti ucapan-ucapan orang-orang yang dijumpainya. Menghadapi pertanyaan Swatlo Hwasiang, kembali ia menghadapi satu problem yang sulit. Untuk dipecahkan, lebih sulit daripada memecahkan segala lukisan-lukisan yang terdapat di dinding goa dalam lembah air terjun. Pengalaman-pengalaman pahit, membuat hatinya sedih, duka dan pilu bercampur aduk, akhirnya timbul rasa rendah dirinya menghadapi orang di depannya. Dirasakan dirinya suatu makhluk yang tidak berarti, suatu makhluk yang tidak bisa bercampur gaul dengan kehidupan manusia lainnya. Kakinya melesat meninggalkan Swatlo Hwasiang. Swatlo Hwasiang yang menyaksikan kelakuan aneh itu, kini ia yakin benar bahwa anak gondrong itulah yang telah menolong jiwanya. Metus Swatlo Hwasiang terbelalak menyaksikan lenyapnya bayangan si pemuda mengepul bagaikan asap hitam lenyap di balik batang-batang pohon. Si pemuda dengan kecepatan luar biasa, menerobos hutan-hutan, melompati sungai, jurang, tebing-tebing gunung mengembara dengan tiada tujuan. Di atas puncak gunung, daun-daun pohon masih basah digenangi butiran-butiran embun, burung-burung berkicauan berterbangan di udara, gerungan suara binatang buas menambah keseraman, Sinar matahari pagi redup menerangi keadaan di atas puncak gunung, pagi itu tidak seperti hari-hari biasanya, si pemuda yang masih melingkar tidur di bawah semak belukar, dikejutkan oleh kicau burung serta aman binatang buas. Matanya terbuka, ditatapnya sinar matahari pagi, sinar seng surya tampak begitu redup-sredup sinar matanya. Dengan masih bermalas-malasan si pemuda bangkit, berjalan menuju tepian di mana tadi ia tidur, ternyata ia tidur di atas sebuah lamping puncak gunung. Melongok ke bawah, di sana kabut-kabut tebal memutih mengembang tak tampak apa yang terdapat di bawah lapisan kabut itu. Di utara dan selatan, barat dan timur tampak puncak-puncak gunung menjulang tinggi. Tanpa banyak pikir si pemuda lompat menuruni lamping gunung, melesat turun menerjang kabut-kabut memutih, bayangannya hilang di balik kabut. Dengan gerak-gerak langkah kakinya yang lincah ia menuruni lamping gunung, seakan kabut hitam mengepul menerjang kabut-kabut putih. Berlarian setengah hari, tibalah ia di dalam satu lembah. Lembah itu terkurung oleh lamping-lamping puncak gunung, kepala si pemuda menengadah ke langit, di sana hanya tampak mengambang kabut putih memenuhi udara, sudah tidak tampak lagi tempat di mana ia tidur semalam. Dalam lembah udara begitu lembab, di sana tak tampak apapun hanya barisan pohon-pohon siong berjejer-jejer memenuhi lembah itu. Si pemuda menerobos masuk ke dalam merimba pohon siong, di sana udara lembab gelap, metu si pemuda tidak bisa melihat apa yang ada di depannya. Semua pemandangan gelap pekat. Dengan perasaan untung-untungan, hidupnya syukur mati pun boleh, si pemuda menerobos hutan pohon siong yang lembab gelap itu. Dengan pikiran yang gelap pula, ia memasuki alam yang gelap gulita. Langkahnya maju terus, menerobos barisan pohon-pohon siong, membentur batang-batang pohon, jatuh bangun berulang kali. Entah sudah berapa lama ia berlarian membabi buta menerobos barisan pohon-pohon siong yang gelap gulita, kini mulai tampak di depannya samar-samar sinar terang, akhirnya ia keluar dari kurungan pohon-pohon siong yang gelap gulita itu. Ha-ha-ha-ha. Hati si pemuda tergerak, di tengah-tengah hutan pohon siong di dalam lembah ternyata terdapat satu bangunan rumah batu. Rumah batu itu terbagi dua bangunan, bangunan depan yang lebih besar bentuknya dan bangunan di sebelah belakang yang agak kecil. Satu jalan kecil berbatu-batu menghubungi kedua bangunan rumah batu itu. Terdengar sayut-sayut suara orang bicara, suhu, sudah lima tahun kita berdiam di sini mengompres setan tua itu, tapi ia masih kukuh tidak mau memberi keterangan. Untuk apa lagi buang-buang waktu percuma di tempat ini, lebih baik kita bunuh saja habis perkara. Hah, kau harus bersabar sehingga lima tahun, untuk apa? Untuk mendapatkan barang itu, terdengar lain suara. Suhu, kukira pendapat Li Suheng tidak salah, selama lima tahun, semua daya upaya kita sudah lakukan, tapi setan tua itu masih tidak mau buka mulut, bukankah percuma saja. Kulihat keadaannya juga sudah lupa ingatan, apa guna lagi. Tanda petik. Ya sebaiknya kita bunuh saja, menyambung seseorang. Kukira juga barang itu tidak berada di tubuh si tua. Pembicaraan orang-orang itu masuk ke telinga si pemuda, mendengar di dalam ruangan bangunan besar itu ada suara orang, si pemuda tidak mau mendekati rumah itu, tapi hatinya ingin tahu apa yang sedang mereka kerjakan. Dengan gerakan ringan ia melompat ke atas genteng pada bagian rumah di bagian belakang, ia membuka sebuah genteng memperhatikan keadaan di dalam. Di dalam ruangan itu sangat kotor, di lantai masih terdapat noda darah kering, ruangan itu keadaannya tidak teratur. Di sebelah barat ruangan, di sana berdiri seorang tua kurus kering rambutnya awut-awutan, jenggotnya yang putih bercampur merah mengurai sampai pusar. Meti orang tua itu meram, napasnya lemah, saking kurusnya tampak orang itu seperti tengkorak terbungkus kulit. Kedua tangan dan kakinya terikat sebuah rantai terpantai kuat di dinding rumah batu. Menampak pemandangan serupa itu, hati si pemuda heran, tapi ia hanya memperhatikan, tidak mau ambil pusing. Meninggalkan pemandangan. Aneh itu, si pemuda dengan ringan berlarian di atas genteng melompat ke arah wuhungan bangunan rumah yang lebih besar di mana terdengar suara orang bicara. Tubuhnya mendekam, tangannya bergerak menggeser sebuah genteng. Tapi baru saja genteng itu terbuka, dari dalam meluncur sinar-sinar gemelapan menyerang mukanya, diiringi suara bentakan, binatang. Siapa berani main gila di tempat ini? Berbarengan dengan sirapnya suara bentakan itu, dari dalam ruangan melesat lima bayangan merah berlompatan ke atas genteng. Si pemuda yang sedang mendekam di atas genteng begitu melihat sambaran sinar-sinar gemelapan segera lompat turun. Sinar-sinar gemelapan itu membentur cabang pohon siong, di sana menancap tiga bilah pisau kecil. Lima bayangan merah menampak orang yang diserang dengan pisau-pisau terbang tadi sudah melompat turun, mereka segera berlompatan menyusul ke arah larinya orang tadi. Begitu melihat jelas tubuh orang yang dikejarnya, kelima orang itu terkejut berbareng, ha ya ah 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 ah. Tanda petik. Si pemuda yang mengetahui dirinya dikejar, ia sudah tidak perdulikan lagi soal memati dan hidup, ia hadapi kelima orang itu dengan tenang. Di sana berdiri lima orang berbaju merah berkembang-berkembang biru muda. Seorang di antaranya berusia kira-kira lima puluh tahun, sedang empat orang lainnya berusia sekitar tiga puluh tahun. Tampang-tampang mereka sangat asam, tidak sedap dipandang mata. Hei, bocah, kau kira ini tempat apa? Berani kau main-main di tempat angker ini, bentak orang tua berbaju merah. Suhu. Biar kuremukan batok kepala bocah ini berkata salah seorang yang berusia dua puluh lima tahunan. Cheng San, tangkap bocah itu, jangan bunuh. Aku ingin tahu, bagaimana ia bisa masuk ke dalam lembah himbu kok ini. Bagaimana ia bisa memecahkan tin pohon siong, berkata orang tua itu. Tubuh orang yang disebut Cheng San melejit, tangan kanannya dijulurkan, mencengkeram tengkuk si pemuda, sedangkan tangan kirinya menyambar kaki kanan lawan gondrong itu. Gerakan Cheng San sangat cepat, menubruk si pemuda, tapi gerakan tubuh si pemuda lebih cepat, begitu angin serangan tiba kaki kanan diangkat ke atas, sedang tubuhnya direndahkan setengah badan, hingga serangan Cheng San menubruk tempat kosong, bahkan tubuh Cheng San terpental dua tombak menggeletak rubuh di tanah, kebentur serangan dengkul si pemuda yang hampir di bawah pusat Cheng San, sedang kepala gondrong si pemuda membentur dada Cheng San. Kejadian itu hanya berlangsung satu kedipan mati saja. Suhu. Biar aku turun tangan terdengar lagi seorang bicara. MMM, bocah ini bukan tandingan kalian, Suhengmu sudah terluka, kau bersama sutebu bawa ia masuk ke dalam, beri pertolongan, bocah ini biar ku kirim ke akhirat. Mereka memayang seng Suheng memasuki rumah batu. Bocah, kepandayanmu boleh juga heh berkata lagi orang tua berbaju merah. Hektometer, ku kira di dalam rimba persilatan ini sudah jarang orang yang bisa menandingimu, pantas lagamu begitu besar, sudah berani main gila di sini. Orang tua berbaju merah berkata begitu, karena ia sudah menyaksikan sendiri murid tertuanya dengan satu kali gebrakan sudah berhasil dirobohkan si pemuda, sedang seng murid sudah mewarisi persen ilmu kepandayanya, masih bisa dirobohkan. Setelah berkata begitu orang tua berbaju merah berjalan berputaran mengelilingi tubuh si pemuda. Gerak langkah orang tua itu, lambat-lambat tapi mati si pemuda dirasakan menjadi berkunang-kunang. Begitu matanya si pemuda dirasakan berkunang-kunang timbul rasa jengkel si pemuda atas kelakuan orang tua itu. Terdengar suara siulan melengking menggema angkasa, daun-daun kering pohon syong beterbangan gugur ke bumi, burung yang sedang bertengger di dahan-dahan pohon beterbangan. Siulan memekakkan telinga, mendebarkan jantung. Lama suara siulan itu menggema baru sirap kembali ditelan kesunyian lembah. Si orang tua berbaju merah mendengar suara siulan yang keluar dari mulut si pemuda menghentikan gerakannya, tubuhnya oleng-oleng lalu berdiri tegak kembali, ia membentak. Anak jadah, kelakuanmu sungguh kurang ajar, berani bersiul begitu di depan orang tua, hampir-hampir membuat kumat penyakit jantungku, haa, kalau tidak lekas dibikin mampus, kau tidak akan tahu rasanya di akhirat. Selesai ujarannya, orang tua berbaju merah itu kembali berjalan memutari tubuh si pemuda, menggosok-gosokkan telapak tangannya, kemudian direntangkan, lalu digerak-gerakannya menghajar tubuh si pemuda. Si pemuda yang menyaksikan kelakuan aneh orang tua berbaju merah, ia masih bengong-bengong saja, tiba-tiba berkesyur angin kencang menyerang dirinya, ia berusaha mengelakkan ke samping, tapi ternyata angin yang keluar dari dua telapakan tangan orang tua itu tidak sampai di situ saja, kemana si pemuda bergerak selalu terkurung oleh hembusan angin yang santer. Ha, 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 hayo bersyul lagi, ingin kulihat permainan apa lagi yang akan kau pamerkan berkata si orang tua berbaju merah sambil masih menari menggerakkan kedua telapak tangannya. Tambah lama, angin keras menggulung si pemuda tambah menderu-deru berputaran. Menggulung tubuhnya menggulung-gulung naik ke udara, abu-abu mengepul ke udara daun-daun yang tadi berguguran digetarkan suara siulan si pemuda kini kembali berterbangan menubruk dahan-dahan pohon lalu berputaran di angkasa. Dalam kurungan angin menderu-deru, terdengar lagi suara siulan menggema angkasa menembusi angin yang menderu-deru, suara siulan itu lebih hebat dari yang pertama, batang-batang pohon siung bergoyang-goyang, daun-daun berguguran, suara gemas siulan bercampur aduk dengan suara mengguruhnya angin yang berputaran, dunia seakan bergoncang, rumah batu sejauh tombak dari tempat itu tergerak-gerak seakan digerakkan oleh gempa bumi yang hebat. Suara siulan si pemuda dikerahkan dengan tenaga penuh, semua tenaganya dikuras untuk menciptakan suara siulan gaib itu. Tambah lama, suara siulan melemah, terdesak oleh deru angin yang keluar dari telapak tangan orang tua berbaju merah, tubuh si pemuda dirasakan tergencek oleh satu kekuatan, tubuhnya mulai oleng, keringat dinginnya mengucur membasahi tubuhnya, gentas siulan tambah lama tambah sirap, melemah lagi, kemudian terpecah-pecah menimbulkan irama-irama yang berpencaran, tertiup angin terbang ke udara. Berbareng dengan lenyapnya gemas suara siulan, tertiup gulungan angin yang menderu-deru, terbang terpecah-pecah di udara, tubuh si pemuda turut melayang, seakan daun kering tertiup angin. Akhirnya hanya tampak satu titik hitam. Menembus kabut-kabut putih di atas puncak tebing-tebing gunung. Hua, ha, ha, orang tua berbaju merah tertawa. Kepalanya menengadah ke langit menyaksikan lenyapnya bayangan si pemuda di telan kabut putih. Ha, 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 Huan, ha, 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 ingin. Kuliat, apakah bacotmu masih bisa mengeluarkan siulan setan itu, sesampaimu di bumi? Bayangan si pemuda yang lenyap di telan kabut-kabut putih di puncak gunung, kini perlahan-lahan tampak meluncur satu titik hitam turun melesat dengan cepat, kemudian tampak jelas bentuk tubuh si pemuda melayang-layang turun. Beret, krak, krak titik. Tubuh si pemuda jatuh membentur dahan pohon, bajunya koyak tersangkut, ia bergelantungan, dari mulut dan hidungnya menetes darah merah. Beret, tiba-tiba baju yang tersangkut itu robek, tubuh si pemuda jatuh ambruk terbanting tengkurap di tanah. Ia tidak bergerak. Komaotwo. Seng surya timbul tenggelam memutari bumi, suasana dalam lembah imbu kok sunyi sepi, tidak terdengar suara apapun, tidak terdengar suara burung berkecau. Di atas tempat tidur batu di dalam ruangan kamar batu di lembah imbu kok menggeletak sesosok tubuh. Di samping tempat tidur batu itu tampak duduk di atas bangku batu persegi, di seorang tua berjenggot putih meletak, berbadan kurus kering, tampak tulang-tulangnya terbungkus kulit. Met orang tua itu memancarkan sinar tajam berkilauan, memperhatikan sosok tubuh yang masih menggeletak terbaring di atas tempat tidur batu. HMMM, bocah, terdengar suara orang tua itu mengguman menarik nafas. Kau membuat aku pusing kepala, mengapa tidak biarkan aku mati di tempat ini, mengapa kau, ah, tanda petik. Berbarengan dengan sirapnya suara keluh kesah orang tua kurus kering itu, sosok tubuh yang tidur terlentang, menggerak-gerakan kelopak matanya, metu itu terbelalak memancarkan sinar kebiru-biruan. Sinar metu itu seakan-akan mencari, mencari sesuatu, itulah bayangan si jelita liengeng, bayangan yang tidak bisa dilupakannya, bayangan itulah yang pertama kali membayang di biji matanya. Begitu ia tersadar, dari sinar matanya bayangan liengeng mengisi benak pikirannya yang kosong. Perlahan-lahan kedua tangannya ditelakan di atas tempat tidur batu, tubuhnya terangkat naik ia duduk di atas tempat tidur batu itu. Orang tua kurus kering berjengkut putih meletak, memperhatikan kelakuan pemuda itu, ia menarik nafas lalu katanya, bocah sungguh. Hebat kekuatan pisikmu. Sosok tubuh yang baru saja duduk di atas tempat tidur batu bukan lain daripada si pemuda. Gondrong. Mendengar suara orang bicara di sampingnya ia terkejut, tubuhnya meletik menjauhi datangnya suara tadi, dengan masih sempoyongan si pemuda berdiri terpaku memandang orang tua kurus kering itu. Mulutnya ternganga. Apa yang dilihatnya? Di hadapannya duduk di atas bangku batu, seorang tua kurus kering berjengkut putih sampai pusar, itulah orang tua yang beberapa hari yang lalu ia lihat terikat kaki tangannya dengan rantai-rantai di ruangan kotor. Bagaimana mendadak orang tua kurus kering itu bisa duduk bebas di hadapannya, tanpa rantai-rantai mengikat tubuhnya? Si pemuda melangkahkan kakinya berjalan, mencari pintu ruangan kamar batu itu, ternyata ia tidak menemukan apa yang dicarinya. Hanya tampak beberapa obor terpajang di setiap dinding-dinding empat persegi ruangan itu. Bocah, duduklah kata orang tua tadi. Tubuhmu belum kuat, jangan banyak bergerak. Si orang tua kurus kering bangkit, lalu berjalan ke sudut ruangan, di mana terdapat satu meja batu, dari atas meja itu ia mengambil satu paso yang berisi buah ouco, lalu menghampiri si pemuda, katanya, Bocah, di sini tidak terdapat makanan lain, hanya buah-buah ouco ini, makanlah. Sudah tujuh hari tujuh malam kau pingsan tak ingat diri, tentu perutmu kini terasa lapar. Begitu metu si pemuda tertumbuk-tumpukan buah ouco di atas paso, tentu saja membuat. Perutnya terasa keruyukan ia segera menyambuti paso itu, duduk di atas pembaringan memakan buah-buah ouco dengan lahapnya. Bocah, berkata lagi si orang tua kurus kering dengan suara perlahan, inilah ruangan di bawah tanah. Tanda petik. Mendengar kata-kata orang tua tadi, si pemuda hanya melirikan sudut matanya, sedang mulutnya menggayam buah-buah ouco. Aiii, apakah kau tidak ingin keluar dari ruangan ini? Berkata lagi si orang tua. Si pemuda hanya melirikan sudut matanya lagi, tidak mengeluarkan suara apapun. Menyaksikan sikap dan kelakuan si pemuda, orang tua kurus kering itu menggeleng-geleng kepala, bangkit dari tempat duduknya, berjalan kembali ke meja batu di sudut ruangan sambil bergumam, haya ah, benar-benar bocah ini membuat aku pusing, setua ini aku masih harus merawat anak orang, hayi, kasehan, ia sudah kehilangan ingatannya. Tanda petik. Sambil mengoceh begitu, orang tua itu mendorong meja batu, bergeser beberapa dem, tiba-tiba terdengar suara geresekan, bangku batu persegi yang tadi diduduki si orang tua bergerak melesak ke bawah, hingga tampak di situ terdapat satu lubang persegi empat. Hei, bocah, inilah pintu keluar, tangannya menunjuk ke arah lubang itu. Kakinya bergerak turun ke dalam lubang. Si pemuda menyaksikan orang tua tadi berjai on memasuki lubang segera bangkit, ia mengikuti gerakan orang tua itu, lompat ke dalam lubang. Di dalam lubang batu terdapat beberapa obor yang menerangi lorong tangga, undakan-undakan tangga batu menaiki ke atas, berjalan menaiki tangga batu seratus undakan, di kiri tembok lorong terdapat satu patung ular menjulur keluar, orang tua itu menekan kepala patung ular, maka terdengar suara bergeresek, di sana terbuka satu pintu. Si pemuda mengikuti gerakan langkah-langkah kaki si orang tua kurus, kering, keluar dari pintu batu itu, dan pintu itu bergeresekan kembali menutup secara otomatis. Ternyata mereka sudah berada di dalam ruangan kotor di mana orang tua kurus kering itu pada beberapa hari yang lalu pernah terikat kedua kaki dan tangannya ditembok dinding batu, di lantai masih tampak bekas-bekas noda darah kering. Mertus si pemuda jelilatan ke sana kemari menyaksikan keadaan ruangan itu, langkah kakinya dipercepat keluar dari ruangan kotor, ia memasuki bangunan yang lebih besar di muka bangunan tadi. Dalam bangunan itu keadaan sunyi senyap tak tampak lagi bayangan orang-orang berbaju merah, hati si pemuda penasaran, ia memasuki beberapa kamar di dalam ruangan itu, ternyata kamar-kamar itu pun kosong belaka. Cepat kakinya melangkah keluar, berjalan ke tempat mana ia pernah diterbangkan oleh angin puyuhnya si orang tua. Berbaju merah, di sana juga tidak terdapat apapun, hanya tampak bekas di mana tubuhnya terkurung oleh angin puyuh, terdapat satu lekuk yang dalam. Orang tua kurus kering menyaksikan kelakuan si pemuda, sepintas lalu si pemuda seperti orang sudah kehilangan ingatan. Tapi bagaimana gerakan-gerakan si pemuda menunjukkan seakan masih mengingat apa yang telah terjadi pada tujuh hari yang lalu. Dengan perasaan heran ia menghampiri lalu bertanya, Bocah, apakah kau masih ingat apa yang telah menimpa dirimu pada tujuh hari yang lalu? Mendengar pertanyaan itu si pemuda hanya menoleh ia tidak menjawab. Kembali otak si orang tua kurus kering dibuat pusing oleh kelakuan si pemuda. A-a-a-a, apakah Bocah ini gagu ahkalau? Ia gagu bagaimana bisa mengeluarkan suara siulan yang bisa menggetarkan lembah imbu kok? Perputaran hari berlalu begitu cepat, enam bulan sudah dilewatkan, si pemuda masih menetap di dalam rumah batu di dalam lembah imbu kok, dikawani si orang tua kurus kering. Selama enam bulan, orang tua kerempeng itu ternyata sudah bisa menyelami kesulitan yang dialami si pemuda, ternyata si pemuda tidak kehilangan ingatan, juga tidak gagu, ia hanya tidak pandai bicara. Dengan perasaan heran atas apa yang dialami si pemuda, dengan sabar orang tua kerempeng itu mulai mengajari si pemuda bicara, sepatah demi sepatah ternyata otak si pemuda juga cerdas, sekali mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua kurus kerempeng itu, ia sudah ingat untuk selamanya. Selama enam bulan itu orang tua kerempeng hanya mengajarkan si pemuda belajar bicara. Ia melarang si pemuda untuk melakukan apa yang tidak diperintahkannya. Si pemuda juga ternyata adalah seorang murid yang taat kepada perintah gurunya. Kembali dua tahun sudah dilewatkan. Si pemuda di bawah pendidikan orang tua kurus kerempeng, kini ia sudah pandai bicara, membaca dan menulis. Rambut gondrongnya sudah tidak awut-awutan lagi wajahnya putih terang bercahaya. Hari itu mereka sedang duduk di satu meja bundar di dalam ruangan tengah rumah batu di Lembah Imbu Kok. Si orang tua kurus kerempeng duduk menghadap utara, sedang si pemuda duduk di sebelah kiri menghadap timur. Di atas meja masih terdapat satu paso berisi buah-buah ouco. Suasana itu adalah suasana di pagi hari. Bocah si orang tua memecah kesunyian. Selama dua tahun ini kau diam di dalam rumah batu, sudah membuat perubahan besar terhadap dirimu. Selama ini aku hanya memberikan kau pelajaran bicara membaca dan menulis, semua pelajaran-pelajaran yang kuberikan untuk bekal hidupmu dalam dunia pergaulan masyarakat, kini apa yang kuberikankah sudah pahami seluruhnya. Maka hari ini aku ingin mendengar keteranganmu tentang asal-usul dirimu. Suhu, berkata si pemuda penuh haru, gembira, sedih bercampur aduk dengan bayangan-bayangan wajah si jelita pedang macan betina liengeng yang tidak pernah hilang dari ingatannya. Setelah dapat menahan emosi perasaan itu, si pemuda melanjutkan kata-katanya, Teocu sungguh berterima kasih atas budi besar suhu, yang telah membuat Teocu menjadi manusia sempurna dalam arti untuk mengikuti arus perkembangan kehidupan masyarakat umum di atas dunia ini. Tanda petik. Bocah, bicaramu jangan terlalu tidak keruan, kau tidak perlu sebut-sebut budi atau segala peradaban dunia yang palsu, cukup kau terangkan bagaimana asal-usul dirimu. Itulah yang inginku ketahui, berkata si orang tua. Si pemuda menatap orang tua itu dengan pandangan metu sayu, tampak pada kedua kelopak matanya digenangi air metu, ia berusaha membendung turunnya tetesan air metu itu, tapi emosinya meluap begitu rupa hingga air metu itu tak terbendung, turun deras di pipinya. Setelah memesut air metu yang turun mengalir, baru ia berkata lagi, suhu, sebetulnya asal-usul diri Teocu, Teocu juga tidak tahu siapa ayah ibu Teocu, sampai saat ini masih gelap. Seingat Teocu, sejak berusia 3 tahun, Teocu merasakan suatu kehidupan di dalam lembah air terjun di atas puncak-puncak gunung. Di sana hanya hidup bersama si monyet merah. Tanda petik. Selanjutnya ia menceritakan, bagaimana bersama-sama si monyet merah menirukan lukisan. Lukisan yang terdapat dalam dinding goa batu di dalam lembah air terjun. Bagaimana ia merendam dirinya di bawah siraman air terjun. Akhirnya dengan mengenakan pakaian kulit macan loreng, ia mengembara di rimba persilatan. Diceritakan dengan jelas, bagaimana ia tanpa hujan tanpa angin dikeroyok oleh para Tosu Butong Pei dan Hua Sio Hua Sio Sio Lim Pei, hingga terlukap pundak kirinya, bagaimana si nenek Kim Che Lon Yei memberikan pengobatan atas lukanya itu. Semua pengalaman-pengalamannya diceritakan dengan jelas, terkecuali pengalamannya di dalam kelenteng rusak, hujan-hujan melahap ke gadisan si jelita pedang macan betina lieng-eng tidak disebut-sebutnya. HMM, orang tua itu mengangguk-angguk kepala sambil mengurut-mengurut jemgotnya yang putih. Luar biasa luar biasa. Iukisan-iukisan di dinding goa batu itu juga sungguh mengherankan, akibat dari latihanmu mengikut gerak lukisan-lukisan itu, jalan-jalan darahmu sebagian sudah terbuka, tapi hai, mengapa hanya setengah jalan? Mengapa lukisan-lukisan itu tidak rampung seluruhnya? Tanda petik. Suhu, memotong si pemuda, apakah lukisan-lukisan di dinding goa batu dalam lembah air terjun belum selesai semua? Si orang tua hanya mengangguk-anggukan kepala. A-a-a-a, kini teucu mengerti iukisan-iukisan yang awut-awutan, ternyata adalah tulisan yang waktu itu teucu tidak mengerti, berkata lagi si pemuda. Bocah, karena jalan darahmu sebagian sudah terbuka, saluran urat halusmu yang menghubungkan dua aliran darah imdan yang ada beberapa bagian terbuka, hingga sulit untuk kau menerima pelajaran silat dari aliran lain, Jika dipaksakan, kau akan mengalami masuk api. Ha-ah, kelak, jika kau sempat, kau kembali ke tempat itu, sempurnakanlah ilmu yang terdapat di dalam lembah air terjun itu, aku yakin ilmu itu merupakan ilmu yang terhebat selama dunia persilatan Tionggoan berkembang. Juga kau harus pertahankan kebiasaanmu memakan buah-buahan sebagai santapan sehari-sehari, ku kira itu juga ada hubungannya dengan ilmu pelajaran di dalam goa di lembah itu, kepala si orang tua menengadah ke langit-langit rumah batu, mulutnya berkemak kemik, lalu katanya lagi, pada 30 tahun yang lalu aku mendapatkan sejilid kitab tipis, kitab itu adalah satu kitab ilmu totokan luar biasa, hanya bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu totokan, diharuskan melakukan puasa untuk seumur hidupnya. Jika tidak, ilmu itu tak akan berguna, bahkan jika dipergunakan membahayakan orang itu sendiri. Si pemuda mendengarkan penuturan orang tua itu, mulutnya mengangah, ia tidak mengerti, ada ilmu silat yang harus dilakukan dengan puasa seumur hidup, saking herannya ia nyeletuk, puasa, bagaimana orang disuruh puasa untuk seumur hidupnya? Tanda petik. Bocah, kau jangan main potong ucapanku, puasa itu dimaksudkan bagi siapa yang melatih ilmu totokan yang terdapat dalam kitab itu, dilarang memakan barang makanan bernyawa seumur hidup. Tentu saja di dunia ini di mana ada orang sanggup berbuat begitu, sedang para padri dan tosu juga tidak bisa tahan, mereka hanya pura-pura saja alim, tapi batinnya lebih kotor daripada kita orang-orang kasar, bicara sampai disitu si orang tua menghela nafas lalu katanya lagi, sungguh di dunia ini semua kejadian tidak bisa diduga semula, semua terjadi sangat ganjil, kau yang mudanya mendekam terkurung di dalam lembah air terjun selama itu hanya memakan buah-buahan, hingga tubuhmu pekat terhadap semua barang-barang makanan bernyawa, hai luar biasa, kau akan menjadi manusia luar biasa. Si pemuda memandang suhunya dengan perasaan heran, ia tidak mengerti jumturungan ucapan kata-kata gurunya. Si orang tua memasukkan tangannya ke dalam saku bajunya mengeluarkan sejilid kitab. Nah, ambillah buku ini, tangan orang tua itu menyodorkan sejilid kitab tipis berwarna kuning ke emas-emasan, di kulit muka terdapat lukisan-lukisan bunga-bunga aneka macam, sungguh indah dipandang mata, kau perhatikan lukisan bunga ini, sepintas lalu tidak ada artinya, jika diselami kau akan mengerti sendiri arti daripada lukisan bunga ini, di dalam kitab ini terdapat ilmu totokan luar biasa. Kau pelajarilah. Menyambuti kitab itu, si pemuda lalu bertanya, suhu, ketika Teocu mulai masuk ke dalam lembah himbukok, di dalam kamar batu kotor itu, suhu terikat kaki dan tangan dengan rantai-rantai besar, keadaan suhu seperti orang sudah mati, mengapa bisa mendadak bebas, dan bisa menolong diri Teocu? Tanda tanya. Hektometer, anak, semuanya itu kau punya gara-gara keluyuran di tempat ini, waktu itu aku sudah ingin mati saja, haa-haa, orang tua itu menghela nafas, lalu sambungnya, anak, di dalam rimba persilatan, seratus tahun yang lalu, namaku pernah menggetarkan jagad, tak seorang pun bisa menandingi ilmu kepandaianku, akulah manusia super sakti tanpa tandingan, setelah malang melintang puluhan tahun di dunia Kang O, keluyuran kesana kemari mencari lawan yang setimpal, akhirnya aku merasa malu sendiri perbuatanku itu, seperti lakunya orang gila, maka aku mencari tempat sunyi ini untuk menghabiskan hari tuaku. Tanda petik. Suhu, bolahkah muridmu mengetahui nama besar suhu memotong si pemuda? HMM. Tianlem et loka wan kiaisu, jawab si orang tua. Setelah sepuluh tahun aku mengeram di lembah imbu, kok ini entah bagaimana timbul di otakku pikiran gila lagi, waktu itu aku bercita-cita menciptakan satu ilmu baru untuk menandingi ilmuku sendiri. Tanda petik. HAAA. Si pemuda terbelalak heran. Sejak timbulnya angan-angan gila itu, aku keluar lembah mencari seorang murid yang berbakat, akhirnya aku mendapatkan orang yang kucari, orang itu juga sudah terkenal namanya dengan sebutan leng-leng paksu. Aku tidak menyelidiki lebih dalam asal lusul leng-leng paksu, toh yang ku perlukan orang yang berbakat bisa menerima seluruh kepandaianku, yang kelak aku akan mengalahkannya dengan ilmu baruku. Ternyata pilihanku tidak salah, leng-leng paksu bisa menerima warisan ilmu silaku dalam waktu singkat. Setelah itu ia ku suruh merantau di rimba persilatan, sedang aku sendiri menciptakan ilmu baru untuk mengalahkan leng-leng paksu. Orang tua itu menghentikan ceritanya, menjulurkan tangannya ke arah si pemuda katanya, mana pisau belatimu? Coba kulihat. Si pemuda segera mengangsurkan pisau itu diserahkan kepada si orang tua. Orang tua kerempeng yang bernama Tianlem Etloka Wan Kyesu sedang menimang-nimang pisau itu, ia melanjutkan ceritanya, sepuluh tahun kemudian aku berhasil menciptakan ilmu cipcusin keng. Ketika aku sedang bersemedi meyakinkan ilmu cipcusin keng hasil ciptaanku selama sepuluh tahun, muridku leng-leng paksu kembali ke dalam lembah himbu kok bersama tiga orang murid-muridnya, Li Cheng San, Tu Ho Wan, Liao Hang dan Sumo Tok Liu. Begitu ia tiba, menyaksikan aku sedang bersemedi, teng-leng paksu menyerang diriku dengan ilmu angin puyuh. Dalam keadaan bersemedi tidak sempat lagi aku mengelakkan serangan itu, lebih-lebih dalam melatih ilmu cipcusin keng pikiran tidak. Boleh terganggu, terganggu sedikit saja bisa masuk api. Mendapatkan serangan angin puyuhnya, tubuhku mengalami jalan darah masuk api. Tanda petik. Ho Aya. Teriak si pemuda. Tubuhku yang sudah masuk api tidak bertenaga, jalan-jalan darahku bergeser berbalik. Dengan tidak memandang hubungan guru dan murid leng-leng paksu merantai tubuhku, mereka menyiksa selama lima tahun di tempat ini. Tanda petik. Suhu, sungguh gila perbuatan murid durhaka itu, apa sebenarnya maksud mereka berbuat begitu bertanya si pemuda. Tian Lam Et Lo Ka Wan Kie Su mengurut-urut jenggotnya yang putih meletak, menghela nafas baru berkata, murid durhaka itu di dalam rimba persilatan malang melintang sesuka hati. Akhirnya orang-orang rimba persilatan golongan tua bermunculan dan mereka mengenali ilmu yang dipergunakan si murid durhaka itu adalah ilmu Tian Lam Et Lo. Juga leng-leng paksu berhasil mengendus bahwa Tian Lam Et Lo memiliki satu peta yang menunjukkan tersimpannya satu barang pusaka. Itulah maksud leng-leng paksu menyiksa diriku agar aku mengeluarkan peta tersebut. Apa suhu sudah berikan peta itu bertanya si pemuda? Aiii, sebetulnya aku tidak memiliki peta apapun. Haaa, jadi bagaimana bisa tersiar peta itu berada pada suhu bertanya si pemuda dengan nada heran. Tian Lam Et Lo Ka Wan Kie Su menimang-nimang belati si pemuda lalu sereet, dicabutnya pisau belati itu dari sana memancarkan sinar putih kemiluan. Lalu katanya, aku hanya mengetahui bahwa peta itu tersimpan di dalam tiga bilah pisau belati. Si pemuda mengerutkan keningnya, ia tidak mengerti bagaimana ada peta tersimpan dalam tiga pisau belati. Kemudian ia bertanya, apa maksudnya peta tersimpan pada tiga pisau belati, apakah suhu juga tahu di mana pisau-pisau belati itu? Aku tidak tahu. Berita ini juga ku dapatkan dari seorang pengembara bangsa Arab di gurun pasir Gobi. Orang Arab itu menceritakan bahwa tiga bilah pisau pusaka yang merupakan peta dari satu barang pusaka gaib sudah terjatuh ke dalam tangan pedagang-pedagang Birma yang memasuki daerah Tionggoan. Dari ciri-ciri yang diberikan orang Arab itu, pada setiap gagang pisau terdapat ukiran-ukiran binatang, naga, burung hang dan lukisan pedang. Kembali orang tua itu menimang-nimang pisau belati di tangannya lalu sambungnya, salah satu pisau berukir naga ternyata terdapat pada tubuhmu. Inilah pisau itu. Kak Wan Kiesu memasukkan kembali pisau belati itu ke dalam serangkanya, lalu diserahkan kepada si pemuda, katanya, simpanlah barang ini, di atas badan pisau itu terdapat guratan-guratan yang belum bisa dipecahkan, sebelum kedua pisau lainnya didapatkan. Si pemuda menyambuti pisaunya, ia cabut dari serangkanya diperhatikan kilauan pisau itu, ternyata benar di atas tubuh pisau terdapat tanda-tanda guratan. Suhu, sebetulnya barang pusaka apakah itu tanya si pemuda? Itulah satu barang pusaka luar biasa, orang Arab yang kujumpai di gurun pasir Gobi menyebutnya pusaka pedang embun. Haa, sungguh aneh nama pedang pusaka itu. Ya, pedang itu juga bukan berasal dari daratan Tionggoan, itulah pusaka gaib bangsa Arab dari zaman nabi-nabi. Entah bagaimana pusaka gaib bangsa Arab itu bisa terpendam di daratan Tionggoan. Suhu, mungkin pusaka itu dibawa oleh para pengembara bangsa Arab dalam mengembang luaskan ajaran agama mereka, kata si pemuda. Hai kau cerdik gocah kata Kak Wan Kie. Suh singkat. Setelah Tianlem et loka Wan Kie Su mengunyah beberapa buah ouco, ia berkata lagi, Anak, selama ini kau masih belum tahu asal-usulmu, bahkan namapun kau tidak punya, untuk memudahkan pergaulanmu di dunia, maka sebaiknya kau menggunakan nama Liong Ho, ku kira nama itu cocok dengan keadaanmu. Liong ku ambil dari ukiran gagang pisau belatimu, sedang Ho dari pakaian kulit macan yang selama ini kau pakai. Liong Ho, Liong Ho, Liong Ho, si pemuda mengucapkan kata-kata itu berulang kali. Lalu menanya, Liong Ho berarti naganya harimau. Suhu, kemana perginya leng-leng paksu bersama keempat orang muridnya dan bagaimana Suhu bisa bebas dari ikatan-ikatan rantai yang mengekang diri Suhu Liong Ho mengulangi pertanyaannya. Hao, bocah, ah, Liong Ho, rupanya Tuhan masih belum mau menerima roh tuaku, dua kali siulanmu itu telah membuat jalan-jalan darahku yang bergeser masuk api kembali normal, bahkan membantu menyempurnakan ilmu Cipcu Sintang, ah, suatu keandahan luar biasa. Empat orang murid leng-leng paksu ternyata tidak sanggup mendengar gemas siulanmu, dari metu hidung dan telinganya mengalirkan darah, nyawanya melayang ke akhirat. Ah, 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 Liong Ho kau jangan sembarang mengeluarkan siulan semacam itu di rimba persilatan, sungguh mengerikan akibatnya. Suhu, teocu sendiri tidak menyadari siulan itu berakibat hebat, sedang pada siulan yang kedua kalinya, sudah hampir memakan napas teocu semuanya hingga teocu kehilangan tenaga sendiri. Kak Wan Kiesu sudah berkata, sesudah siulanmu yang kedua kali sirap, jalan darahku normal kembali, rantai yang mengekang diriku juga tidak ada artinya lagi sekali sentak saja rantai-rantai berarakan berhamburan di lantai. Segera kuayun langkah keluar ingin menyaksikan apa yang terjadi. Ternyata tubuhmu sudah ambruk di tanah. Murid durha kaleng-leng paksu tentu kaget melihat kehadiranku, ia segera kabur meninggalkan mayat-mayat keempat murid-muridnya. Suhu tidak mengejar tanya si pemuda gondrong yang kini bernama Liong Ho. Yang perlu menolong dirimu berkata Kak Wan Kiesu. Liong Ho hanya angguk-angguk kepala. Bocah berkata lagi Tian Lam Itlo Kak Wan. Kiesu, hatiku sudah tawar terhadap segala urusan dunia, juga urusan murid durha kaleng-leng paksu ku serahkan padamu. Harapanku apa yang kau sudah miliki, pergunakanlah untuk kebaikan umat manusia, bagaimana caranya terserah padamu untuk mengatasi problema-problema dunia Kang O. Sebelum kau terjunkan diri di rimba persilatan, sebaiknya kau kembali ke dalam lembah air terjun, kau perhatikan lagi baik-baik lukisan-lukisan itu, apa yang kau miliki sekarang baru merupakan kulit yang tidak berarti, malah salah-salah bisa menyesatkan dirimu. Sebelum kau berhasil meyakini seluruh kepandaian yang terpendam dalam lembah air terjun, jangan coba-coba bentrokan dengan murid durha kaleng-leng paksu, kau masih bukan tandingannya. Liong Ho hanya mengangguk-angguk. Setelah dua hari Liong Ho alias si pemuda gondrong menerima petuah-petuah berharga. Tian Lam Itlo Kak Wan Kiesu, pada hari pagi-pagi, ia meninggalkan lembah himbukok. Liong Ho yang kini mengenakan pakaian pelajar berwarna putih, berwajah tampan dengan sinar matanya kebiru-biruan memiliki jidat lebar dengan iangkah-iangkah kaki perlahan berjalan menaiki tebing-tebing gunung menembus awan-awan putih kembali terjun ke dunia ramai. Masih mendengung di telinganya kata-kata Tian Lam Itlo Kak Wan Kiesu, ia harus kembali ke dalam lembah air terjun memperdalam ilmunya. Pikiran lain berkelebat, menjejal isi rongga kepalanya, bayangan si nona jelita lieng-eng mengamuk memerangi suara dengung-dengung kata-kata Kak Wan Kiesu. Liong Ho tidak bisa mengenali nama dan wajah si nona jelita, tapi bentuk rot-rot cantik serta potongan tubuh menggiurkan terpeta jelas di benaknya. Pertempuran dalam batin Liong Ho menjadikan dirinya seakan orang linglung, kadangkala tersenyum seorang diri, kadangkala berkemak kemik, kadangkala cemberut asam. Mendahulukan ilmu kepandayan, ataukah mendahulukan menemukan si nona jelita? Dua problem itulah yang memenuhi rongga kepalanya, cinta, ya, cinta, memang cinta itu gila, lebih gila dari orang yang gila, karena cinta itulah sesaat Liong Ho lupa menyelidiki asal-lusul dirinya, lupa ia siapa ayah ibunya, lupa siapa dirinya. Di antara berkecamuknya pikiran-pikiran itu, akhirnya Liong Ho mengambil keputusan tegas untuk dirinya sendiri, mengutamakan si nona jelita. Dengan bekal pengetahuan yang ditanamkan oleh Tianlem Itloka Wan Kyesu selama dua tahun Liong Ho berdiam di lembah imbu kok, ia sudah bisa membedakan perbuatan baik dan buruk. Perbuatan susila dan asusila Apa yang pernah dilakukannya di kelenteng rusak tiga tahun yang lalu atas diri si nona jelita Liong Eng adalah merupakan satu perbuatan terkutuk. Melanggar norma-norma kehidupan masyarakat. Mengingat itu, wajahnya menjadi merah, darahnya menyelusur cepat menembusi urat-urat tubuhnya. Keputusan bulat telah diambil, ia harus segera mempertanggungjawabkan perbuatan itu dihadapan si nona jelita. Pertanggungan jawab dengan mendapatkan uluran balasan cinta kasihnya si nona yang selama ini sudah mengeram di dada Liong Ho, ataukah menerima pertanggungan jawab di atas tajamnya pedang anglopo kiam si pedang macan betina. Semua itu akan dihadapinya dengan tenang serta ketulus ikhlasan sebagai laki-laki jantan sejati. Komaotwo Longhou menengadahkan kepalanya ke langit, awan-awan hitam bergelusuran tertiup angin memenuhi angkasa, langit tambah lama tambah gelap, kilat dan petir menyusul bersambut. Sambutan Hujan rintik-rintik turun membasai persada. Langkah si pemuda dipercepat mencari tempat meneduh. Matanya yang jeli dapat melihat berkelebatnya bayangan hitam di dalam rimba sebelah utara disusul suara derap-derap langkah kaki kuda berkecoprakan di tanah belukar becek. Tak lama, berlari lima ekor kuda, ditunggangi lima laki-laki tegap berseragam tentara negeri. Kuda-kuda itu mengejar ke arah larinya bayangan hitam, suaranya hilang ditelan riap-riap air hujan menimpa daun-daun pohon. Langkah kaki liong hou melesat mengikuti ke arah larinya penunggang-penunggang kuda itu. Tak lama, tampak dihadapannya, satu pemandangan yang mengerikan. Di tanah belukar menggeletak rebah sosok tubuh berpakaian compang-camping, kedua tangan dan kakinya terikat seutas tali kulit. Ujung-ujung tali kulit itu terikat pada pelanak keempat ekor kuda yang ditunggangi oleh orang-orang berseragam tentara negeri. Sosok tubuh itu sudah terikat, kaki tangannya terlentang menghadap langit. Anjing pemerontak. Tubuhmu akan koyak menjadi empat potong, kaki dan tanganmu akan terpisah-pisah. Haa-haa, berkata seorang penunggang kuda, sambil memecuti tubuh yang tergeletak di tanah belukar itu. Fui, lima anak anjing pemerintah, selama hidupku tidak bisa membalas dendam ini, kelak sudah mati setanku gentayangan mengejar-ngejar. Roh hidupmu, sampai tidak bisa hidup tenang lagi. Tanda seru terdengar suara sosok tubuh yang menggelepak di tanah belukar. Tar, tar, tar. Terdengar suara pecut menggelepar menghujani sosok tubuh itu. Tubuh itu bergeliat-geliat menahan sakit dan perih bekas pecutan tersiram air hujan tapi tak terdengar suara keluhan yang keluar dari mulutnya. Hayo, tarik, si penunggang kuda dengan memecuti tubuh orang itu, memberi perintah. Ternyata dialah komandan regu berkuda itu. Kuda-kuda bergerak keempat penjuru. Tali-tali kulit meregang kencang, tubuh orang itu perlahan naik terangkat mengambang di tengah udara, kaki tangannya tertarik oleh tali-tali kulit menegang di atas pelana kuda. Sosok tubuh itu menghadap ke langit air hujan rintik-rintik menimpa muka mati mulut orang itu. Mulut orang itu mengana, air hujan memasuki tenggorokannya. Pemberontak tanda seru. Hua, ha, ha titik beruuk, tiba-tiba seng komandan regu yang memegang pecut menghentikan tawanya, mulutnya yang sedang tertawa terbahak-bahak itu secara mendadak kemasukan gulungan air memasuki kerongkongannya, ia terbatuk-batuk muntah. Hua, anak anjing terdengar orang yang terikat kaki tangannya itu tertawa memaki, enak tidak air aku, ha, ha, ha. Tanda petik. Ternyata orang itu menghadapi maut masih bisa melakukan serangan yang sangat ugal-ugalan, air-air hujan yang memenuhi tenggorokannya, disemburkan munkrat tepat masuk ke mulut seng komandan regu yang sedang tertawa-tawa, sampai si pemegang pecut muntah-muntah. Huuh, 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 fuh, hayo cepat beset tubuh anjing pemberontak ini seng komandan regu berteriak memberi aba-aba. Langkah-langkah kaki kuda berketeprakan, tali kulit tambah menegang, wajah muka orang yang tertarik kaki dan tangannya berkerinyut otot-otot tubuhnya menonjol mengadakan perlawanan mempertahankan nyawanya. Eee, terdengar suara orang itu ngeden menahan tarikan keempat kuda-kuda. Tiba-tiba, kres, kelus, plus, buk terdengar. Suara tali-tali pengikat kaki tangan orang itu tiba-tiba putus, tubuh orang itu ambruk di tanah. Ho-O-A-A, kelima penunggang kuda berpakaian tentara negeri itu masih terbengong-bengong, tubuh orang yang tadi terikat kaki tangannya meletik, menyambar pecut yang menguntai ke tanah. Si Komandan Regu ketika terasa pecutnya terbetot, ia terkejut, tapi sudah terlambat, gagang pecutnya sudah berpindah ke tangan si pemerontak. Tar, tar, tar. Orang itu memecuti tubuh si Komandan Regu yang tadi memecuti dirinya, mulutnya berteriak, tai hiap, mengapa masih sembunyikan diri, hayo cepat keluar membersih kawanan anjing pemerintah ini. Begitu menutup kata-katanya, keempat penunggang kuda sudah menyerang dengan golok masing-masing ke arah orang tadi. Ho-O-A-A, mati aku, tai hiap. Tanda petik. Tering, 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 terang. Terdengar suara golok-golok mental di udara bertuburkan satu sama lain, berpencar lalu turun melesat kembali tepat jatuh menancap di atas empat ekor kepala kuda yang ditunggangi oleh para penyerang tadi. Terdengar suara ringkik kuda ngusruk-ambruk jatuh ke depan. Sedang tubuh keempat orang penunggangnya meletik menghindari tubuhnya tertindih kudanya sendiri. Kabur terdengar perintah si Komandan Regu yang tadi memegang pecut sambil menarik les kudanya meninggalkan rimba itu, diikuti oleh melesat empat bayangan lainnya. Tai hiap, aku si pengemis cilik Ho-Ho. Tanda petik. Terdengar lagi suara orang yang tadi terikat kaki dan tangannya dengan tali-tali kulit yang ditarik oleh empat ekor kuda. Begitu jiwanya tertolong ia lantas pentang mulut. Tapi baru sampai kata Ho-Ho diucapkan matanya terbelalak lebar, mulutnya menganga ia duduk numprah di tanah belukar. Di atas dahan pohon sudah tampak duduk seorang pemuda berpakaian pelajar berumur sebaya dengan si pengemis Ho-Ho, kehadiran si pemuda bagaimana ia tidak sampai mengetahuinya, toh tadi ia terlentang, menghadap langit, persis di bawah pohon di mana si pemuda itu duduk. Ia yakin si pemuda inilah yang telah menolong dirinya. Ternyata usia orang itu semuda usianya sendiri. Saking herannya ia duduk lemas numprah di tanah. Si pemuda yang duduk di atas dahan pohon bukan lain daripada Li Yong-Ho, si pemuda yang berpenyakit rindu. Begitu si pengemis cilik Ho-Ho bangun berdiri, Li Yong-Ho sudah berada di sampingnya. Mulut Ho-Ho menganga, Li Yong-Ho sudah memperkenalkan dirinya, aku Li Yong-Ho. Bagaimana sebutan nama saudara? Ho-Ho melengak mendengar pertanyaan Li Yong-Ho, poh tadi ia sudah perkenalkan namanya Ho-Ho, mengapa bocah ini bertanya lagi? Ho-Ho berpikir begitu ia tidak tahu keadaan jiwa si pemuda yang sedang diamu kerindu. Meskipun tangannya tadi bergerak menolong Ho-Ho, tapi pikiran Li Yong-Ho melayang-layang ke wajah si nona jelita. Hingga apa yang tadi diucapkan Ho-Ho ia tidak mendengarnya. Ah, mungkin tadi saudara Li Yong-Ho tidak dengar aku sudah perkenalkan diri, aku si pengemis cilik Ho-Ho, kata Ho-Ho mengulangi, sambil senyum dibuat-buat. Oh, ya, ya, betul pikiranku sedang ruwet, jawab Li Yong-Ho cepat. Sudahlah kata Ho-Ho. Ilmu kepandayan saudara hebat. Aku sangat kagum, ku kira tadi orang yang telah menolongku tentu sebangsa nenek-nenek poot, atau kakek-kakek kerempeng, tak taunya kau. Tanda petik. Ha-ha-hua-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Keduanya tertawa. Geli. Li Yong-Ho dengan senyum-senyum berkata, saudara Ho-Ho, bagaimana saudara bisa sampai dianiaya orang-orang itu? Huh, anak-anak anjing pemerintah itu, sungguh tidak kuduga mereka juga memiliki kepandayan begitu lumayan. Ketika aku mendengar berita guruku sudah dikeram di kamar perdoa pembesar anjing di Pakia, aku menyatroni tempat itu untuk membebaskan suhoku, tapi belum apa-apa sudah kekepung duluan, sampai beberapa hari aku dikejar-kejar ke dalam rimba ini. Untung saudara Li Yong-Ho datang. Eh, ilmu apa yang tadi kau gunakan tanya Ho-Ho? Ah, itu ilmu biasa saja, ilmu itu bukan ilmu apa-apa hanya ilmu totokan jarak jauh, juga tidak sulit untuk mempelajarinya, dalam waktu dua hari juga sudah bisa. Mulut Ho-Ho kembali dibuat menganga lebar mendengar keterangan Li Yong-Ho, betapa tidak, sebagai anak gembel yang bergelandangan di dunia Kang-O, ia sudah pernah mendengar nama ilmu totokan jarak jauh, ilmu itu adalah ilmu yang sudah ratusan tahun lenyap dari muka bumi, ia belum pernah mendengar adat tokoh silat yang memiliki ilmu yang sudah lama lenyap itu. Mengapa? Mengapa si Li Yong-Ho ini menyebutnya bukan ilmu apa-apa, bahkan dikatakannya dalam tempo dua hari bisa mempelajari ilmu totokan itu, apakah betul-betul ia sedang menghadapi seorang pemuda gendeng? Hei, tegur Li Yong-Ho menyaksikan sikap Ho-Ho yang hanya terlongong-longong saja. Aha, Ho-Ho sadar lalu bertanya, ilmu totokan itu, apakah namanya? Li Yong-Ho mendapat pertanyaan begitu menjadi bingung, ia tidak tahu apa nama ilmu totokan itu, di dalam kitab pelajaran yang diberikan oleh Kak Wan Kyesu, buku itu tidak bernama. Di kulit buku hanya terdapat lukisan-lukisan bunga. Sedang Kak Wan Kyesu sendiri tidak memberitahukan ilmu itu ilmu apa, mengingat lukisan-lukisan bunga di kulit buku, ia berkata, ilmu totokan itu namanya bunga-bunga gugur ke bumi. Waduh! Nama yang romantis, bunga-bunga gugur ke bumi. Tentunya bunga yang sudah terhisap madunya oleh Seng Kumbang Jalang, ucapan Ho-Ho yang asal keluar dari mulutnya membuat selembar wajah Li Yong-Ho menjadi merah. Menyaksikan perubahan wajah Li Yong-Ho cepat Ho-Ho berkata, maafkan, maafkan. Bukan maksudku. Tidak apa-apa. Memotong Li Yong-Ho? Siapakah guru saudara Ho-Ho itu? Pai Tetsin Kei, si pengemis gila politik jawab Ho-Ho agak kesal yang gurunya begitu keranjingan politik, akibatnya Seng Guru harus mendekam di kamar tahanan di kota Pakia. Apakah saudara Li Yong-Ho juga kenal pada guruku? Li Yong-Ho menggeleng kepala. Ho-Ho heran, lalu tanyanya lagi, apakah saudara Li Yong-Ho baru turun gunung? Sampai tak mengetahui seluk-beluk dunia Kang-Ho? Li Yong-Ho hanya tersenyum-senyum pahit, ia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Si pengemis cilik Ho-Ho berkata lagi, saudara Li Yong-Ho, kemana tujuanmu? Li Yong-Ho bingung, kemana tujuannya? Ya, ia sendiri tak tahu mau kemana. Selama ini langkahnya digerakkan hanya mencari bayangan si nona jelita. Selagi Li Yong-Ho masih bingung Ho-Ho sudah berkata lagi, Saudara Li Yong-Ho, kalau kau tidak ada tujuan apakah tidak keberatan berjalan bersama anak gembel busuk seperti aku? Saudara Ho-Ho, jika kau sudah berjalan bersamaku, aku juga tidak keberatan. Tapi hujan masih turun deras, bagaimana, apakah kita meneruskan perjalanan juga? Ya, tentu saja, berdiam di sini juga kehujanan. Bagaimana sih pikiran saudara Li Yong-Ho ini, kata-katamu selalu ngawur seperti orang lagi mabok asmara? Lagi-lagi kata-kata si pengemis licik Ho-Ho membuat selembar wajah Li Yong-Ho menjadi merah. Di antara berkelebatnya sinar kilat berjalan dua sosok bayangan, seorang berpakaian pelajar, seorang lagi berpakaian compang camping dekil. Mereka berjalan mengobrol sambil tertawa-tawa tanpa memperdulikan air hujan yang membuat baju mereka lepek, basah kuyuk. Pada suatu hari, perjalanan mereka tiba di kampung Ciu-Ki-Cun di luar kota CLM-Hu di Provinsi Soatang. Mendadak, mereka mendengar suara tangisan seorang wanita yang sangat menyedihkan. Li Yong-Ho dan Ho-Ho dengan perasaan heran mereka menghampiri dari mana datangnya suara tangisan tadi. Ternyata suara tangisan itu datang dari sebuah rumah kayu yang bangunannya sangat sederhana. Mereka mengetuk pintu. Tapi tak terdengar suara jawaban dari dalam, yang terdengar hanya suara tangisan. Si pengemis cilik Ho-Ho yang berada duk serulung mendorong daun pintu, ternyata pintu tidak terkunci. Ia berkata pada Li Yong-Ho, Saudara Li Yong, kalau ingin tahu apa yang terjadi di dalam rimba persilatan, jangan pakai aturan-aturan kesopanan segala, hayo masuk kakinya melangkah ke dalam. Li Yong-Ho mengikuti masuk. Di dalam kamar, duduk seorang nenek tua menelungkupkan kepalanya di atas meja, ia menangis menggerung-gerung. Mendengar ada suara orang masuk, ia dongakan kepalanya, kemudian ditelungkupkan kembali menangis sesenggukan. Lopekbo tanya Ho-Ho, kau tua bangka mengapa nangis seperti anak kecil? Apakah kau bisa memberi keterangan, mungkin kawanku yang baik hati ini bisa menolong kesulitanmu? Orang tua itu ketika mendengar pertanyaan Ho-Ho mengangkat kepalanya, matanya basah mendulik, lalu ditelungkupkan lagi menangis sesenggukan. Ho-Ho menoleh ke arah Li Yong-Ho. Tangan Li Yong-Ho memegang pundak Ho-Ho menyuruh ia menyingkir. Kemudian Li Yong-Ho menghampiri si nenek, bertanya, Nenek, mendengar suara isak tangismu, hatiku turut sedih, apakah yang membuat nenek sesedih ini, bisakah menceritakan sebab-sebabnya, mungkin aku bisa menolong meringankan penderitaan nenek. Si nenek ketika mendengar kata-kata yang belakangan ternyata lebih sopan, hatinya tergerak, ia angkat kepalanya, dadanya masih sesenggukan, matanya memandang ke arah Ho-Ho. Cepat Ho-Ho buang muka. Setelah itu si orang tua menatap wajah Li Yong-Ho, baru berkata, Oh, si Ucai. Aku punya penderitaan kau juga tak mungkin bisa menolong. Lopet Bo. Harap jangan khawatir, berkata Li Yong-Ho, ceritakanlah apa yang menyebabkan nenek bersedih seperti ini. Si nenek yang dihujani pertanyaan Li Yong-Ho, ia menceritakan apa sebabnya ia bersedih, Aku si Sian, majikanku almarhum bernama Ciu Liang-Seng, mempunyai satu anak perempuan, pada suatu hari, enam tahun berselang, ketika anak perempuan majikanku baru berumur enam tahun, entah mengapa mereka suami istri tiba-tiba kedapatan mati dibunuh orang dengan badan berlumuran darah. Hanya tinggal hidup Li Yong, anak perempuan majikanku itu, selang beberapa tahun harta benda habisku jual untuk menutupi biaya hidup merawat Li U LNG, sampai akhirnya aku tinggal di gubuk ini, dan Li Yong sudah berusia enam belas tahun. Nenek itu kembali menelungkupkan kepalanya di atas meja menangis lagi menggerung-gerung. Nenek, tegur Li Yong Hou, ha-ha-ha, hih, huh, nenek itu mengangkat kepalanya sesenggukan lalu berkata, kemarin sore, datang seorang Huo Shio ke rumahku, Huo Shio itu minta sedekah, tadi oleh karena keadaanku juga sangat miskin, maka aku tidak bisa memberikan derma padanya, Huo Shio hundul tempo melihat pada Li U Ing, ia memandang dengan wajah menjemukan sekali, lalu ia segera berjalan pergi. Siapa duga, pagi-pagi ini dengan mendadak Li U LNG lenyap entah kemana perginya, aku sudah mencari ubek-ubekan tapi tidak ketemu, lalu aku pulang kembali ke rumah ini menangis. Apakah nenek mengenali wajah Huo Shio yang datang minta derma tanya Li Yong Hou? Huo Shio itu mengenakan pakaian pertapaan warna hitam, mukanya bengis, dan matanya besar, tampangnya menyeramkan. Oh, kalau begitu baiklah nek, tenangkan pikiranmu, nanti aku akan pergi mencari anak perempuanmu, berkata Li Yong Hou sambil berjalan menghampiri Ho Ho yang masih berdiri di ambang pintu. Saudara Ho Ho, apakah kita pergi bersama mencari anak perempuan nenek ini? Ho Ho menoleh, katanya, huh, kau mau cari kemana dengus Ho Ho ugal-ugalan, sudah beberapa kali dirimba persilatan kejadian-kejadian seperti itu, gadis-gadis lenyap secara misteri, belum pernah ada orang yang bisa membawa kembali gadis yang hilang. Tapi, hilangnya Liu Ying tidak misteri, jejak si penculik sudah bisa diduga, pasti itu perbuatan Huo Shio gundul berpakaian hitam. Hahaha, kini ku ingat, di dekat-dekat sini, bukankah terdapat satu kelenteng tanya Li Yong Hou? Ya, di sebelah barat kota terdapat satu gereja, nama gereja itu Li Yong Hong Biu, tapi sejak dua tahun yang lalu gereja itu tutup, tidak pernah dikunjungi orang lagi, menerangkan Ho Ho. Li Yong Hou mengangguk, lalu katanya, saudara Ho, sebaiknya kita berpencaran dulu, aku akan menyelidiki gereja Li Yong Hong Biu, kau. Boleh pergi ke kota, nanti sore kita bisa bertemu di tempat ini, bagaimana? Baiklah Ho Ho melesat masuk ke dalam kota CLM Hu. Dengan langkah-langkah kaki cepat luar biasa, Li Yong Hou melesat bagaikan asap mengepul, menuju ke arah kelenteng Li Yong Hong Biu. Ia masih ingat peristiwa dua tahun yang lalu, di mana ia pernah menolong Suat Lou Ho Siang. Keadaan kelenteng itu masih tetap seperti dulu, hanya tampak sunyi senyap, di pekarangan kelenteng bertumpuk daun-daun kering pohon goto. Setelah melompati tembok kelenteng Li Yong Hong langsung menghampiri pintu, ternyata pintu itu juga tidak terkunci, dengan dorongan ringan pintu itu sudah terbuka. Memasuki ruangan tengah kelenteng di sana tampak sunyi, tidak terdengar suara apapun. Di dalam ruangan itu masih terdapat beberapa pintu kamar yang tertutup rapat. Menyaksikan keadaan dalam kelenteng itu begitu sunyi, tidak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan, Li Yong Hou melangkahkan kakinya keluar, melompati tembok pekarangan. Baru saja kedua kakinya sampai di tanah, di luar pekarangan kelenteng Li Yong Hong Bio berdesir sesuatu yang mencurigakan, kupingnya yang tajam mendengar suara isak tangis lemah sayup-sayup di bawah angin. Li Yong Hou celingukan, mencari dari mana datangnya suara isak tangis itu. Hatinya merasa, heran suara itu seperti keluar dari dalam kelenteng, tapi mengapa tadi ia tidak mendengar suara apa-apa? Tidak mau berpikir panjang lebar, Li Yong Hou melesat kembali, melompat pada tembok halaman kelenteng, suara itu tampak terdengar jelas, keluar dari ruangan dalam kelenteng itu. Ternyata suara isak tangis itu keluar dari salah satu kamar di dalam ruangan tengah. Segera Li Yong Hou menghampiri pintu kamar itu. Ternyata pintu itu juga tidak terkunci. Di dalam kamar, terbaring di atas tempat tidur kayu seorang gadis, dengan kaki tangan terikat. Gadis itu menangis terseduh-seduh, matanya bendul merah. Begitu menampak kehadiran Li Yong Hou, gadis itu menghentikan isakannya, tubuhnya gemetaran. Li Yong Hou cepat membukai ikatan-ikatan gadis itu, lalu tanyanya, apakah kau Liu Ying? Gadis itu yang masih ketakutan, terhuyung-huyung mundur sampai mepet di dinding. Kau jangan takut, aku datang hendak menolongmu, apakah kau Liu Ying? Tanya lagi Li Yong Hou. Mendengar orang di depannya bermaksud menolong dirinya dan juga sudah menyebut namanya, gadis itu menganggukan kepala. Li Yong Hou cepat menyambar tubuh gadis itu, melesat keluar meninggalkan kelenteng Li Yong Yong Bilio. Dengan masih membopong Liu Ying, hati Li Yong Hou kebat kebit, ternyata gadis ini juga memiliki wajah ayu, bentuk potongan tubuhnya tidak kalah dengan si pedang macan betina yang pernah dilalapnya, hanya usianya gadis ini lebih muda beberapa tahun. Hai, di dunia ini rupanya banyak sekali gadis-gadis cantik. Otak Li Yong Hou yang selama beberapa tahun sudah terjejal bayangan wajah si nona jelita pedang macan betina, berhasil memukul mundur pikiran yang baru saja berkelebat di benaknya. Kembali kenangannya dipenuhi bayang-bayang wajah Li Engeng. Dengan pakaian dekil loho memasuki kota CLM Hu, langkahnya diayun ke arah rumah makan Sam Gie, di sana sudah tampak banyak tamu-tamu yang makan minum. Di antara para tamu yang sedang makan minum, di sebuah meja sebelah barat utara duduk dua orang huwes hiyo gundul berpakaian hitam, makan minum dengan sangat rakus. Di sudut ruangan sebelah timur, duduk seorang gadis cantik jelita mengenakan pakaian sutra putih. Di belakang gegernya tampak menonjol gagang pedang berukiran kepalanya macan. Hoho yang menampak gadis itu, segera berjalan. Menghampirinya lalu tegurnya, kalau tidak salah nona ini adalah Botai Tiong Kiam. Mendengar teguran itu, si gadis jelita menoleh, tampak di sampingnya seorang pengemis muda, Botai Tiong Kiam Li Engeng, segera mengetahui siapa adanya anak gemel ini, dengan tersenyum manis. Ia berkata, duduklah, suhumu pernah bilang padaku, ia sudah mengangkat seorang murid. Apakah kau yang disebut si pengemis cilik Hoho? Hoho menganggukan kepala. Nona, melihat gagang pedang berukiran macan tersembul di gegermu, aku segera bisa menduga kaulah si pedang macan beti Nali Engeng. Hektometer, apakah kau sudah dengar, pembesar anjing Pakia akan melaksanakan hukuman mati atas diri suhumu, pada tanggal 11 bulan ini tanya Li Engeng. Hoho tercengang, ia belum pernah dengar berita tentang keputusan hukuman mati atas diri suhunya, ia hanya tahu, kalau Seng Suhu sedang mendekam dalam penjara di kota Pakia, bahkan dirinya sendiri hampir saja binasa di tangan tentara negeri. Ia bertanya kepada Li Engeng, Nona betulkah ada keputusan begitu? Wah, bagaimana kau tidak tahu, keputusan tentang hukuman mati itu sudah dikeluarkan, bahkan General Chong sendiri yang akan memimpin dilaksanakan hukuman mati itu. Tanggal 11 masih kurang 8 hari, kata Hoho. Bagaimana aku harus menolong Suhu? Tanda tanya. Ah dasar adat Suhu, sok politik segala, hampir-hampir saja nyawaku pun terbang ke dunia baka, kalau tidak muncul si gendeng Li Engeng, menolong pada waktu yang tepat. Li Engeng? Siapa dia tanya Li Engeng? Aku belum pernah dengar nama Li Engeng. Di mana sekarang orang itu? Botai Tiong Kiam pedang macan betina Li Engeng tidak menyadari bahwa Liong Hoa adalah itu si pemuda gondrong yang pernah melalap dirinya di kelenteng rusak. Selama 2 tahun itu, ia mengembara mencari si manusia laknat yang sudah merusak kehormatannya, merusak mahligai hidup rumah tangganya. Ia harus mendapatkan orang yang telah mencuri kehormatannya guna membuat perhitungan di atas tajamnya pedang Anglopo Kiam. Si pengemis cilik Hoho sudah berkata lagi, si gendeng itu seperti sedang gila asmara bicaranya tidak keruan, ia kini sedang mencari gadis yang hilang. Haaah, gila asmara tanya Li Engeng. Bicaramu juga senaknya saja. Huh dengus Hoho, bagaimana ia tidak gila asmara, kepandainya begitu hebat, gerakannya seperti asap, lebih-lebih ilmu totokan jarak jauhnya, memiliki kecepatan lebih cepat daripada cahaya. Cobalah kau pikir, ilmu sehebat itu, katanya bisa dipelajari dalam tempo dua hari, juga ia menamakan ilmu itu, totokan bunga-bunga berguguran. Menilik dari kata-katanya itu, apakah ia bukan sedang diamuk gila? Asmara, hei dua ekor kepala gundul itu sejak tadi memperhatikan dirimu. Aku tahu, mereka bekas pecundangku, kata Li Engeng. Yang kanan Tiau Jie Kun dan yang duduk di sebelah kiri Pang Leong Ma, ku dengar ilmu golok mereka Jie Sielau, sudah mendapat kemajuan pesat.